Intro Kamar aku kan lumayan terbatas gini kan Lebarnya tuh cuman 3 meter Jadi lakunya saat ini itu Gimana caranya space yang sedikit ini Itu dengan cara ninggiin Jadi aku tambahin aja mezanin Jadi aku punya satu ruangan baru Kalau ini kan dari rumah ada Terus aku tingkatin Jadi kita lebih ke proses nedaknya Sampai ke build tinggi ini Proses dari kontrak versi Waktu itu 2-4 bulan Cuman bener-bener kayak detail Sampai finishing-finishingnya beres Mungkin 6 bulan kali baru bisa Baru bisa dibilang selesai gitu Cat putih menurut aku lumayan Lumayan bantu banget sih Sama hindari pemilihan furniture yang bulky Kayak kakinya tuh sampe bawah Makanya kalo misalkan kayak gitu tuh bakal bikin Kayak ruangan kamu lebih terlihat sangat sempit Kalo udah sempit ya Nah kalo misalkan kita akarinnya sama hanging Hanging itu kan gak punya kaki Itu lumayan bakal bikin efek lebih luas Kamu harus tau banget ruangan yang kamu butuh Dan benda yang paling butuh apa Dan invest mahal Untuk sesuatu yang bakal kamu pake lebih lama Tuh oke banget Misalkan Jangan ngerasa Harus beli keramik yang murah Menurut aku keramik tuh Keramik Pintu Itu harus bener-bener dipikirin Supaya itu lebih long last gitu Kalo perintilan-perintilan Gapapa yang murah-murah aja Tapi Kamu harus pikirin kayak meja itu Sesuatu yang bakal kamu pake terus-menerus Jadi Gapapa invest lebih mahal buat mereka Jadi kalo bisa diliat Ini sangat skandinavian Dari skalanya warnanya putih Harus sangat mencerminkan Diana banget gitu Mungkin kan aku agak narsis gitu kan Jadi misalkan Ngeliat orang Kayaknya seneng gitu Kalo ada temen yang dateng Terus bisa liat Oh gila ini kamar Kamu banget ya Kayak Orang bisa liat sama semua barang-barang yang aku display Sampai karpetnya pun Aku design sendiri Karena aku pengen kayak itu Quotes yang paling aku suka Dan paling penting menghidup aku Jadi kalo menurut aku Kamar ini Intinya merepresent Diana Siapa Diana itu bisa keliatan Dari pas dateng kesini kayak Oke Ini kamu banget Spot yang paling aku suka sih Hampir semuanya aku suka ya Karena semuanya Warna-warni Tapi menurut aku Ruang kerja aku Paling cantik Mungkin pertama kali Selain aku suka Nonton DVD Korea dan lain-lain itu Yang paling penting adalah Ruang kerja Karena tuh Aku bisa banget Weekend Ngabisin waktu Untuk kerja Jadi ini harus Secantik dan senyaman mungkin Apalagi untuk orang-orang Yang kerja di dunia design Bikin mood yang bagus itu Penting banget Buat Isi yang ada di dalam otak Kalau buat kamar mandi Yang pasti pas milik kamar mandi Aku pengen Kalau orang kan pasti pengennya Kayak nyaman Di kamar mandi Jadi aku pilih keramik Memang yang lucu Yang beda style Sama ruangan lain Jadi kayak dia Beda sendiri Udah sih itu aja Selamat menikmati